Intro Kembali lagi bersama Kevin di segmen Bedak PC Di video ini kita akan mengulas PC baik dari kelebihannya, kekurangannya, dan rekomendasi untuk upgrade PC ke depannya baik dari pendapat ulasan ID atau dari pendapat penonton PC Workstation ini dimiliki oleh Alex yang tinggal di Jakarta Selatan yang lebih difokuskan untuk editing dan rendering PC Workstation adalah komputer yang digunakan khusus untuk keperluan tertentu Misalnya difokuskan untuk animasi, analisis data, pengeditan video atau audio, server, dan lain sebagainya Spesifikasi sistem Workstation punya Alex cukup seimbang Seperti prosesor Ryzen 5 1600X yang punya 6-core 12-thread dan GPU NVIDIA GTX 1060 6GB Reference Edition RAM-nya menggunakan clef Crash 2 dengan konfigurasi 2x8GB dual channel yang berjalan hingga 3000MHz Motherboard-nya Ice Rock EB350 Pro 4 dengan PSU First Player Gaming PSU 600W dengan rating 80 Plus Bronze Ada juga DVD RW24X dari LG dan casingnya menggunakan Cube Gaming Maldok Harganya sendiri kalau disimulasikan sekitar 15 jutaan Karena sistem ini dipakai untuk Workstation, gue bakal lebih fokus ke aspek benchmark productivity dibanding benchmark gamenya Seperti biasa, default artinya gue gak atur apapun, sesuai dengan settingan default BIOS Dan overclock artinya fancrop CPU dan GPU gue atur 1% dan sistem gue overclock Processor Ryzen di overclock dengan AMD Ryzen Master dan GPU-nya gue pake MSI Everbunner Langsung aja kita masuk ke benchmark-nya ya Performa 12-thread yang dimiliki Ryzen 5 1600X udah pasti gak diregukakan lagi di multirasking Kalian bisa lihat langsung dari benchmark Cinebench, Corona, V-Ray, dan PCMark 10 Menggunakan Cinebench R15, kalian bisa lihat skornya berada di atas 1200 cb Di render Corona 1.3, waktu render bisa turun 13 detik saat di overclock Dan kecepatan render hampir 200.000 raise per detik Di Fury Benchmark, waktu render turun 5 detik pada render CPU dan turun 10 detik pada render GPU Nilai PCMark 10 bisa kalian lihat langsung di grafik berikut Uniknya ya, ternyata 6 core 12-thread pada Ryzen belum bisa mengalahkan Intel Core i7 7700 yang punya skor di 5400an Sekali lagi, gak semua aplikasi bisa memanfaatkan semua core yang ada Kalau kalian penasar dengan benchmark gamenya, kalian bisa lihat benchmark berikut Buat gamenya, kita atur di resolusi 1440p dengan setting very high Pada pencok penentasi, resursusnya dipakai 1080p dengan preset highest Kita mulai dari sisi positifnya dulu ya Pemilik PC ini bener-bener tahu kombinasi yang pas buat bikin workstation Performa 6 core 12-thread dari Ryzen 5 1600X dijamin bakal bisa mengerjakan sebagian besar tugas dengan relatif cepat Motherboard yang dipilih juga bisa dibilang pas dengan banyak USB port berbagai jenis Mulai dari tipe C hingga tipe A Di bagian dalam motherboardnya juga bisa dibilang cukup lega untuk upgrade di lain waktu Karena terdapat 2 tambahan slot dim buat nambah RAM 1 PCIe X16 slot 1 M.2 slot yang mendukung NVMe 1 M.2 slot SATA Dan tambahan 4 port SATA 3 Yang konfigurasi PCIe lensnya bisa kalian lihat di buku manual Masuk ke sisi negatifnya Sisi negatifnya yang bisa dibilang aneh banget adalah pemilihan CPU coolernya Jangan salah CPU coolernya punya kualitas yang bagus Tapi kalau kalian bisa lihat di video Heatsyncnya nutupin 1 slot dim Ini bisa jadi pengalaman buat dia dan penonton ulasan Sebelum beli pastikan ukuran heatsync tidak menutupi komponen yang lainnya Kedua adalah jumlah fan yang bisa dipasang Dari segi estetika subjektif mungkin kalian bisa suka atau tidak dengan casing ini Tapi dari segi fungsionalitasnya Jujur aja casing ini gak bakal bisa menampung semua kebutuhan Dari jumlah fan yang bisa dipasang hanya ada 3 Mungkin bagi beberapa orang bisa dibilang cukup Tapi ingat PC workstation ini pakai Ryzen 5 yang bisa di overclock Yang berarti bakal perlu peninginan ekstra Dan seperti yang kalian lihat Cuma ada 1 fan intake tanpa ada fan x-house Alasan ketiga Mungkin banyak yang bisa tebak ya SSD PC workstation ini perlu SSD Setidaknya untuk buka aplikasi kerja dengan cepat Nunggu buka Adobe Premiere lama atau CAD lama Pasti gak enak banget kan Jangan kan itu Buka Google Chrome lama aja pasti ngeselin Karena gue yakin ujung-ujungnya workstation itu dibuat Supaya bisa kerja lebih cepat dibandingkan pakai laptop Keempat adalah slot DVD RW Sebelumnya gue komentar ini subjektif banget ya Bukannya pindahin data lebih mudah pakai layanan email Atau kalau dalam ukuran besar pakai layanan cloud Seperti Google Drive atau Microsoft OneDrive Tapi kalau gak ada internet Bukannya pakai flash drive lebih aman dan gampang disimpan Balik lagi ke jenis pekerjaannya sih Mungkin memang customer ini perlu burn DVD buat dikasih ke kliennya Secara keseluruhan PC workstation ini bisa dibilang sangat seimbang Dan tergolong powerful dengan beberapa kekurangan Sebut saja pemilihan CPU cooler dan ketiadaan SSD Selibihnya sistem ini siap diajak untuk kerja keras Tentu pendapat setiap orang berbeda Bagaimana menurut kalian mengenai segmen bedah PC kali ini? Berikan komentar kalian di bawah Jangan lupa share, like, dan subscribe channel di ulasan ID Buat lihat video ulasan selanjutnya Berikan juga komentar kalian di bawah Untuk saran dan kritik yang membangun Saya Kevin, see you next time Sub indo by broth3rmax